Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semuanya Nah anak-anak pada kesempatan kali ini Pak Imam bersama dengan kanal Guru Bison Akan memberikan materi pada tema 6 Subtema 1 pembelajaran 1 Karena pada minggu ini sudah dimulai pembelajaran Untuk tingkat sekolah dasar Nah anak-anak pada kesempatan kali ini Pak Imam juga mengingatkan kepada anak-anak semuanya Untuk like, share dan juga subscribe Dari kanal Guru Diso ini Agar Pak Imam semakin bersemangat Untuk membuat konten-konten informatif Yang menarik tentunya bagi anak-anak semuanya Baik anak-anak kita mulai Ini dia pembelajaran kita Yaitu adalah tema 6 untuk plus 5 Terkait dari panas dan perpindahannya Subtema 1 pembelajaran 1 Nah anak-anak yang kita pelajari pada pembelajaran 1 ini Terdiri dari 2 mata pelajaran Yaitu adalah ada bahasa Indonesia dan juga 4 Yang pertama adalah bahasa Indonesia Yaitu menemukan informasi dan membuat peringkasan pada teks eksplorasi Nah di semester sebelumnya Dan anak-anak juga sudah mempelajari apa itu teks eksplanasi Namun disini Pak Imam ingin memberitahukan atau mengingatkan kembali Tentang teks eksplanasi Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisikan Tentang penjelasan dari fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, dan budaya Pasti masih ingat ya Nah disini materinya Bagaimana sih Pak cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Nah disini Pak Imam memiliki beberapa tips dalam Nah disini Pak Imam memiliki tips untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Secara tepat dan cepat tertunya Nah disini yang pertama Kita bacalah atau anak-anak bacalah teks dengan seksana Kemudian pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks eksplanasi Yang ketiga Silahkan temukan kalimat utama pada setiap paragraf Dan yang keempat adalah Tandailah kata atau kalimat yang mengandung makna sesuai judul bacaan Dan yang terakhir Atau yang kelima Anak-anak silahkan membuat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur kata-katanya 5W1N Nah selanjutnya anak-anak bagaimana cara membuat ringkasan teks eksplanasi Nah disini Pak Imam juga akan menjelaskan terkait bagaimana anak-anak bisa membuat ringkasan dari teks eksplanasi Seperti diketahui teks eksplanasi itu cukup panjang ya tentunya Nah disini bagaimana cara kita meringkas agar kita dapat memahami informasi yang dapat Nah disini nanti anak-anak juga akan dapat meringkas supaya informasi yang ada di teks eksplanasi itu dapat mudah dicerna oleh anak-anak Baik caranya bagaimana Pak yang pertama Anak-anak silahkan membaca dengan cermat keseluruhan teks bacaan dari teks eksplanasi tersebut Dan kedua Tandailah gagasan pokok pada setiap paragraf hampir sama ya dengan tadi Dan yang ketiga susunlah kembali gagasan pokok tersebut menjadi bentuk kalimat-kalimat yang padu Dan yang terakhir cermati dan periksalah kembali kalimat yang telah dibuat dan pastikan menggunakan EYD EYD itu apa? Ya betul Ejaan yang disempurnakan Nah disini Pak Imam akan mencoba berlatih bersama kalian ya untuk membuat ringkasan teks eksplanasi ya Baik Pak Imam akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul perpindahan panas atau kawar Letak matahari dari planet kita sangat jauh yaitu sekitar 152.100.000 km Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita Sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi Dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Tentunya akan terjadi suhu yang dingin di bumi Dan malah hidup akan kesulitan untuk melakukan kehidupannya di bumi Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara Yaitu kondeksi, konteksi, dan radiasi Kondeksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat Contoh kondeksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi Konfeksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi Dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi Nah itu dia anak-anak contoh dari teks eksplanasi yang sudah Pak Imam bacakan Nah disini tadi saya mengingatkan kembali cara meringkas teks eksplanasi yang tepat Yaitu yang pertama tadi Bacalah dengan cermat keseluruhan teks bacaat Kemudian kita tandai gagasan pokok setiap paragrafnya Kemudian kita susun kembali gagasan pokok setiap menjadi bentuk-bentuk kalimat yang padu Dan kita cermati lalu periksa kembali kalimat yang telah dibuat Dan kita pastikan sudah menggunakan EED Baik, tadi paragraf pertama sudah disini ya Pak Imam sudah memberikan contoh Tadi sudah dibaca ya Nah untuk paragraf pertama anak-anak tadi Disini Pak Imam sudah membuat yaitu adalah Letak matahari sangat jauh dari bumi kita Namun ternyata panas matahari dapat berpindah Dan kita pun dapat merasakan hangatnya sinar matahari Itu adalah gagasan pokok dari paragraf yang pertama Kemudian saya padukan atau saya susun kembali gagasan pokok tersebut Untuk yang paragraf kedua disini Panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah Dan perpindahan panas dibagi menjadi tiga yaitu Konduksi atau melalui zat perantara Konveksi disertai dengan bagian zat perantara Serta radiasi tanpa disertai zat perantara Ini pun juga merupakan gagasan pokok pada paragraf kedua Nah selanjutnya setelah ditemukan paragraf pertama dan paragraf kedua Gagasan pokoknya kemudian kita susun ya Namun setelah kita susun kita juga harus lihat Apakah kalimat yang sudah kita susun ini sudah menggunakan EJD Atau ejaan yang disempurkan Apakah masih ada yang kurang tepat Jika kurang tepat silahkan dibinerkan Jika sudah silahkan disusun sedemikian rupa Sehingga menjadikan kalimat antar kalimat Apapun antar paragraf ini saling berkaitan dan padu Baik seperti itu anak-anak muda ya Untuk meringkas teks eksplanasi Dan nanti silahkan anak-anak bisa berlatih setelah ini Baik selanjutnya Kita akan menuju ke materi Yaitu adalah ilmu pengetahuan alam terkait dari perpindahan kalor Nah sebelumnya tadi kita sudah mengetahui ya Di bacaan tadi Macam-macam perpindahan kalor Yaitu ada tiga Yang pertama tadi apa? Ya betul Konduksi Yaitu adalah perpindahan kalor dengan menggunakan zat perantara Misalnya Ujung si yang terasa panas Jika ujung yang satunya kita panaskan Kemudian konveksi Yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan kartikel Atau bagian dari zat tersebut Contohnya adalah air yang mendidih ketika kita masak Dan yang ketiga adalah radiasi Yaitu perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara Contohnya panas matahari yang jaraknya jauh Dan dapat kita rasakan sampai ke bumi Nah ini dia anak-anak terkait dari Contoh perpindahan secara konduksi ya Tadi besi yang terasa panas jika ujung yang satunya kita panaskan Nah selanjutnya Ini adalah air yang mendidih ini Merupakan contoh dari konveksi Dan anak yang merasa panas Pada siang hari ini merupakan contoh dari radiasi Nah sekarang coba Pak Imam memiliki contoh disini Mentega mencair Ini merupakan contoh konduksi Konveksi ataukah radiasi Coba silahkan dipikir Ya betul sekali Ada yang sudah menjawab Yaitu adalah konduksi Betul ya Nah selanjutnya Ada cerobong asap Ini merupakan contoh dari Haa betul Konveksi Selanjutnya Ya ada Proses terjadinya angin darat dan juga angin laut Ini merupakan contoh dari apa anak-anak? Ya sama dengan contoh konveksi Ya selanjutnya Ya kita saat berkemah Kita juga terkadang menghidupkan api unggun ya Nah terasa panas atau terasa hangat ya Di sekitar api unggun Nah ini merupakan contoh dari Ya betul Contoh dari radiasi Nah selanjutnya Contoh berikutnya ada es batu Yang mencair dengan cepat Jika kita letakkan di pelapak tangan kita Ini merupakan salah satu contoh dari Ya contoh dari konduksi Nah berikutnya ada contoh ibu yang mengeringkan atau menjemur ikan Nah ini merupakan contoh dari apa? Kemanfaatan sinar matahari Tentunya adalah contoh dari Nah betul Contoh dari radiasi Nah seperti itu anak-anak Dan nantinya Kalian dapat berlatih Mengerjakan soal-soal Yang sudah Pak Imam berikan di kolom deskripsi nanti Silahkan di klik saja Dan anak-anak bisa mengerjakan Soal-soal yang sudah saya siapkan Baik terima kasih Itu dia pembelajaran kita pada hari ini Terkait dari perpindahan kawar Pada tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 1 Terima kasih dan Pak Imam Ingatkan kembali Untuk kalian semuanya Yang sudah menonton video ini Silahkan like, share dan juga subscribe Kanal Guru Deso Dan pembelajaran kita akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya